Intro Dalam rangka mengungkapkan rasa syukur setelah diangkat menjadi aparatur sipil negara, ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di Banyuwangi bergotong royong membedah rumah tidak layak huni milik keluarga miskin. Dengan dana hasil iuran, PPPK Banyuwangi akan membangun dua rumah di Kejomotan Kaban dan Kelurahan Mojo Panggung, masing-masing dengan anggaran sekitar Rp25 juta. Kegiatan ini diinisialsi oleh 550 tenaga PPPK formasi tahun 2023. Virgio Riani, koordinator program dari tenaga PPPK Bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyuwangi, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk ungkapan rasa syukur karena telah diangkat menjadi PNS. Ia menjelaskan bahwa anggaran bedah rumah berasal dari gotong royong seluruh tenaga PPPK tahun 2023 dari berbagai formasi termasuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Mereka sepakat iuran sebesar 100 ribu per orang hingga terkumpul dana sebanyak 55 juta. Anggaran ini digunakan untuk membedah rumah tidak layak huni milik warga yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.